Intro Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku Seperti biasa ya hari minggu waktunya gue buat ngebacain video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya So video yang pertama ini, katanya belakangan ini tuh lagi viral di TikTok Dan gue dikirimin sama Mahirul Halo assalamualaikum bang Bang coba liat video ini benar gak sih bang? Ini videonya saya ambil di TikTok bang Oke guys, kita tonton dulu videonya bareng-bareng Jadi ada cowok TikTok yang lagi joget-joget di pinggir jalan Terus di tengah-tengah video ada mobil lewat dong di belakangnya Nah netizen tuh katanya pada self-op sama mobil yang lewat di belakang orang ini Mobil ini itu kayak gak ada supirnya Gue udah tonton dan perhatiin videonya baik-baik Emang beneran kayak gak ada supirnya guys? Nah gue sendiri juga bingung ya Gimana ceritanya ada mobil yang bisa jalan tapi gak ada drivernya? Kalau mobil-mobil di Indonesia biasanya supir itu kan duduk di sebelah kanan Tapi kalian bisa lihat sendiri Di sebelah kanan mobilnya itu kursinya kosong Sama sekali gak ada orang yang duduk di situ Tapi setelah gue perhatiin baik-baik videonya Di jog sebelah kiri itu justru keliatan kayak ada siluet orang yang berwarna hitam Gue gak tau ya kenapa kok satu badan tuh warnanya kayak full hitam gitu Apakah itu efek dari kamera karena mobilnya tuh geraknya cepet banget Jadi ngeblur dan warnanya jadi kayak gitu Atau memang orang yang duduk di jog sebelah kiri itu pakaiannya warnanya hitam Tapi yang pasti Kalau kalian perhatiin tuh kayak ada tangannya yang lagi megang setir mobil gitu guys Jadi muncul banyak spekulasi Katanya ada yang bilang Mungkin aja ini videonya di flip Jadi supir yang aslinya di kanan jadi keliatan ada di kiri Nah pertanyaan gue Apakah orang yang pake baju hitam ini jangan-jangan supirnya? Bisa jadi mungkin mobil ini setirnya ada di kiri Tapi menurut gue tetep aja itu aneh men Mana mungkin ya mobil kecil tipe-tipe kayak gini itu setirnya ada di kiri Menurut gue gak masuk akal Sumpah ini videonya gue bingung banget sih Coba deh gimana ini menurut kalian? Video yang kedua ini gue dikirimin cukup banyak dari kalian Nah salah satunya tuh dari Zainul Arifin Jadi katanya video ini tuh diambil di Madura Oleh seorang anak yang dianterin ibunya naik motor Berangkat ngaji Nah di tengah jalanan yang sepi banget Katanya tuh tiba-tiba terekam sosok pocong So gue pengen kalian perhatiin video ini baik-baik Abis gue tonton videonya berkali-kali Jujur gue sendiri tuh bingung ya Poci-nya tuh yang mana? Setelah gue pikir-pikir Mungkin poci yang dimaksud itu yang ini kali ya? Putih-putih yang tiba-tiba muncul di pinggir jalan itu kali ya? Ah elah Itu mah bukan poci ya kan? Jelas-jelas itu siluet jalanan yang ada di depannya Terus kenapa gerakan siluetnya tuh mirip kayak poci lagi loncat-loncat? Itu ya karena memang kameranya tuh digerakin vertikal gini guys Mungkin karena yang megang anak kecil jadi posisi tangannya tuh gak stabil Terus juga kalian bisa lihat ya pencahayanya tuh gelap Dan bisa jadi juga kamera handphone yang dipakai itu kualitasnya rendah Jadi gambarnya tuh gak terlalu jelas Jadi muncul deh efek rolling shutter dari kamera handphone Yang diklaim kalau itu adalah penampakan pocong Padahal itu cuma ilusi optik aja Next video yang berikutnya ini gue dikirimin sama Maria Ulpa Bang bisa jelasin kagak maksud dari video ini gimana? Aku dapet dari IG captionnya ada tangan tapi aku masih gak ngerti Tolong jelasin ya bang Terima kasih semoga selalu sehat dan rezeki abang lancar Amin Kita tonton dulu videonya bareng-bareng Ini video dari tiktok dan setelah gue tonton videonya berkali-kalipun Gue tuh masih tetep gak ngerti ya maksud videonya tuh sebenarnya apa Niruin adegan drama-drama Korea gitu Atau gimana? Gagak paham gue asli dah Tapi ya kalau diperhatiin memang di tengah-tengah video itu Kayak ada penampakan tangan yang keluar dari dalam koper guys Dan penampakannya tuh lumayan jelas ya Kelihatan banget disitu ada jari-jari yang keluar dari sela-sela koper Kalau emang ini real asli ini creepy banget sih Kebayangkan tiba-tiba kalau misalkan kalian lagi bikin video tiktok Terus ada penampakan tangan yang muncul sejelas itu di video kalian Tapi sekali lagi ya Kalau gue liat dari orang-orang yang ada di video ini Terus kayak setting videonya dan segala macem Kok kayaknya video ini emang sengaja dibuat supaya orang jadi komen Banyak yang nge-share Kalau di video itu ada penampakan tangan dari dalam koper Gue jadi ngerasa kayaknya itu emang temennya yang sengaja disuruh masuk koper Buat tiba-tiba keluarin tangannya di tengah-tengah video Dan mereka pura-pura gak sadar Iya gak sih? Tapi gimana menurut kalian? Di atas mobil Next video ini gue dikirimin sama Aditya Mauludin Assalamualaikum bang Ini gue dapet dari tiktok Coba bang tolong jelaskan ini asli atau fake Ada sosok pocong di atas atap mobil Kita tonton dulu videonya bareng-bareng Sub indo by broth3rmax Kayaknya di video yang ini gue gak perlu jelasin panjang lebar ya Coba deh sekarang gue bakal screenshot frame terjelas dari video yang tadi Dan gue bakal zoom ke sosok pocong yang ada di atas atap mobil itu Gue kasih kalian waktu 5 detik Kalian perhatiin baik-baik Dan coba kalian tulis di komen di bawah Menurut kalian sosok yang barusan itu apa? 5 4 3 2 1 Udah? Yes! Jelas-jelas itu taneman anjir! Pocong dari mana coba? Aduh Jelas-jelas itu taneman yang ditaruh di atas mobil pickup Dan putih-putih itu adalah bagian taneman yang dibungkus sama plastik berwarna putih gitu guys Gue sendiri juga kurang paham ya tentang dunia taneman Mungkin aja taneman itu lagi dicangkok atau di apain gue juga gak ngerti Tapi yang pasti itu cuma bagian dari taneman yang dibungkus pakai plastik berwarna putih Terus siluetnya tuh mirip kayak pocong yang lagi duduk di atas atap mobil Fix video yang kini cuma halu doang ya Next video ini gue dikirimin sama Rifai Farkastello Langsung aja kita tonton dulu videonya Jadi ada sebuah kain putih yang kalo diliat dari siluetnya Itu kayak ada orang yang sembunyi dibalik kain itu Tiba-tiba di akhir video Kain itu bisa jatuh sendiri ke lantai Dan ternyata di dalam kain itu gak ada orang Video-video kayak gini tuh sebenernya lumayan creepy ya Tapi jujur gue sendiri sebenernya udah beberapa kali ngeliat video dengan tipe-tipe kayak gini Dan gue ngerasa kayaknya video-video dengan tipe kayak gini Itu bukan fenomena paranormal Tapi gue lebih percaya kalo video yang barusan itu cuma trik sulap aja Mungkin memang ada salah satu equipment atau peralatan Yang bisa ngebantu buat ngelakuin kayak di video yang tadi Ya gak sih? Coba deh kalo misalkan ada diantara kalian yang paham tentang dunia magic Bisa bantu gue komen di bawah Video yang terakhir ini gue dikirimin sama Nur Aina Alis Assalamualaikum Bang Rian Saya dari Malaysia Video ini real or fake Kita tonton dulu videonya bareng-bareng Tapi saya kan macam akak bunyi ketuk-ketuk kan Memang saya tak dengar apa pun Akak bunyi Saya tak dengar apa kesan Saya tak dengar apa Tuk-tuk melati ni Okay aku myself beritahu nama dia melati tau Hampau ni Kuancat Ada lelaki yang buat Serius Gambar yang saya nak tunjuk kak korang tuh Tak ada dekat dalam funi Saya kena buka iCloud Jadi video ini diambil dari sesi live di TikTok Salah satu tiktokers dari Malaysia Dimana banyak viewers tiktokers ini Yang katanya ngeliat ada penampakan Suara-suara aneh dan segala macem Kalian bisa lihat sendiri ya Di video yang pertama Disitu tuh ada suara ketukan Yang jelas banget di videonya Tapi cewek yang live di tiktok ini Sama sekali gak sadar Kalau di videonya tuh ada suara ketukan Dia bilang katanya dia tuh gak denger apa-apa Terus di video yang kedua Pintu lemari yang ada di belakang cewek ini Tuh kayak bisa geser sendiri Ini menurut gue aneh banget ya Bisa jadi suara yang tadi tuh muncul karena masalah teknis Mungkin aja koneksinya gak stabil Jadi muncul suara-suara aneh Tapi menurut gue tetep gak masuk akal sih Jangan-jangan video ini memang dibikin Buat nge-prank viewersnya Doi sendiri yang bikin suara ketukan-ketukan itu Tapi doi pura-pura kalau doi gak denger Supaya videonya viral dan segala macem Dan kalau video yang kedua ya mungkin aja Di kamar itu gak cuman dia Bisa jadi ada orang lain yang kebetulan Lagi geser pintu lemari itu Tapi orangnya gak ikut kerekam di video itu Jadi seolah-olah kayak itu poltergeist Padahal bukan Entahlah tapi gue ngerasa kayaknya Dua video yang tadi tuh gak ada hubungannya Sama fenomena paranormal Kayaknya cuman masalah teknis aja sih Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah ngirimin video-video yang tadi Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax